Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Ketemu lagi sama aku Zenita untuk kali ini Aku mau kasih tau ke kalian rekomendasi HP 2 jutaan aja Jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe Kalau kalian suka sama channel ini Supaya kalian juga tau info terupdate sepertar gadget Hanya di Official Complete Cellular Bersahabat Arisunil dan Tonkin Oke kita mulai dari yang pertama Kita punya Infinix Hot 12 Pro Ini dia untuk ukuran layarnya ada di 6,6 inch IPS LCD Dengan refresh rate-nya sebesar 90Hz Untuk kameranya dia pake dual camera Yang bobo-bobonya kayak gini Ini temen-temen desainnya kecil banget ya Nah dia dual kameranya dengan kamera utamanya Sebesar 50MP dan selfie kameranya di 8MP Untuk chipsetnya dia masih menggunakan Chipset Unisoc Tiger T616 Dan baterainya 5000 mAh Harganya ada di Rp 2.299.000 Di varian 6 per 128GB Oke yang selanjutnya lagi terbaru banget dari Vivo Dengan desain motif yang kece banget Kayak gini guys Ini warna black-nya Ini adalah Vivo Y22 Dia ini memiliki ukuran layar Sebesar 6,4 inch IPS LCD Dengan chipsetnya Mediatek Helio G85 Untuk kameranya di bobo-bobo besar kayak gini Dia memiliki kamera utama sebesar 50MP Dan selfie kameranya di 8MP Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh Dengan fast chargingnya sebesar 18V Untuk harganya berada di harga Rp 2.399.000 Di varian 4 per 64GB Dan untuk di varian RAM 6-nya Dia tuh ada spesial banget Karena desainnya juga beda guys Bakalan kayak gini nih Kalian lebih suka yang mana? Cuman untuk harganya kita nanti kasih tau ya Kalau misalkan kalian mau Coba kalian komen di bawah Oke next yang lagi kita punya dari brand Realme Ini adalah Realme C35 Teman-teman udah pasti pada tau banget kan Sama HP satu ini Nah dia ini ada dua warna Ada di warna black sama ada di warna green Untuk ukuran layarnya Dia ada di 6,6 inch IPS LCD Dengan Full HD Plus Dengan Unisoc Tiger T616 Nah untuk kameranya Dia memiliki triple kamera Dengan kamera utamanya Sebesar 50MP Dan selfie kameranya di 8MP Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh Dan dilengkapi dengan fast charging sebesar 18W Untuk harganya ada di dua varian memori internal Di harga Rp 2.299.000 Untuk varian 4 per 64GB Dan Rp 2.499.000 Di varian 4 per 128GB Oke selanjutnya ada dari brand Oppo Ini adalah Oppo A57 Nih kayak gini Dia ini memiliki ukuran layar di 6,56 inch IPS LCD Dengan chipsetnya Mediatek Helio G35 Untuk kameranya dia memiliki dual kamera Dengan kamera utama sebesar 13MP Dan kamera selfie nya di 8MP Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh Dengan fast charging 33W Harganya ada di harga Rp 2.399.000 Di varian 4 per 64GB Oke selanjutnya lagi Ini adalah hape dengan performa gaming Yang teman-teman pasti udah pada tau Ini adalah Tecno Volvo A3 Ini dia ada di warna electric blue Yang kalau dinyalain dia bakal ada LED nya Nah dia ini untuk ukuran layarnya udah besar banget Teman-teman ada di 6,9 inch IPS LCD Dengan refresh rate nya sebesar 90Hz Untuk chipsetnya dia menggunakan chipset Mediatek Helio G88 Dan untuk kameranya ada di triple camera Dengan kamera utamanya sebesar 50MP Untuk baterainya yang super spesial dan jumbo banget Dia ada di 7000 mAh dengan fast chargingnya sebesar 33W Harganya ada di harga Rp 2.649.000 Untuk varian black dan silver di varian 6 per 128GB Dan untuk yang warna blue khususnya Dia di harga Rp 2.749.000 Karena ada LED tambahan Jadi harganya beda Rp 100.000 aja Oke yang terakhir kita punya dari brand Samsung Teman-teman ini warnanya blue kayak gini cantik banget Nah dia ini adalah Samsung Galaxy A13 Yang memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch IPS LCD Dengan chipsetnya Exynos 850 Untuk kameranya dia memiliki triple camera Dengan kamera utama sebesar 50MP Dan selfie kameranya di 8MP Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh Dan dilengkapi dengan fast charging sebesar 15W Untuk harganya ada 2 varian memori internal Di harga Rp 2.499.000 Di varian Rp 4 per 128GB Dan Rp 2.699.000 Di varian Rp 6 per 128GB Oke guys jadi segitu aja Untuk rekomendasi HP 2 jutaan Di bulan September 2022 Makasih udah nonton video ini Sampai selesai Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye